Terkait lahan klub 1, warga sekoban gandeng LMMDDKT Masyarakat Desa Sekoban, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah menggandeng Lembaga Musyawara Masyarakat Dayak dan Daerah Kalimantan Tengah atau LMMDDKT untuk membantu menyelesaikan permasalahan dengan PT. First Lamandau Timber Internasional atau PT. FLTI Terkait tuntutan masyarakat akan plasma 20% Selain itu, Kepala Desa Sekoban, Perwakilan Masyarakat, serta kelompok tani juga tidak akan membuka lompang begawar atau hinting adat yang telah dipasang di areal PT. FLTI sebelum tuntutan mereka dipenuhi Niat meminta bantuan kepada LMMDDKT disampaikan langsung oleh Perwakilan Masyarakat Sekoban kepada Sekjen LMMDDKT Kaji Kelana Usop Koordinator warga Desa Sekoban, Artia mengatakan yaknya menggandeng LMMDDKT untuk membantu menyelesaikan permasalahan ini sehingga ada keputusan yang tidak merugikan masyarakat Pasalnya, selama 21 tahun beroperasi di Desa Sekobar PT. FLTI belum ada memenuhi janji memberikan plasma kepada masyarakat setempat Sudah berapa lama kah VLTI di Desa Sekoban? Sudah 21 tahun Selama 21 tahun itu apa yang mereka lakukan Pak? Apakah sudah dibangunkah kebun masyarakat baik itu plasma atau kemitraan? Belum Pak Maka dari ini kami datang meminta ke pihak komunitas daerah untuk memfasilitasi namun belum pernah ada kesimpulannya Baik, ada berapa luasan Pak potensi Desa Sekoban yang tergarap kebun oleh PT. FLTI? Sekitar 1.000 hektare Baik, dalam areal 1.000 hektare itu apakah FLTI mau berbagi Pak untuk kebun masyarakat? Tidak sama sekali Tidak sama sekali Artie juga menegaskan masalah ini tidak hanya akan disampaikan pada tingkat Pemkap Lamandau saja tapi juga ke Pemprov Kalteng dan pemerintah pusat Sementara Sekjen LMMDDKT Kaji Kelana Usop mengungkapkan Dari keterangan perwakilan warga, pihak perusahaan enggan memberikan lahan plasma yang sebelumnya telah dijanjikan dengan alasan terkait masalah aturan Jika memang pihak perusahaan melakukan pelanggaran atas hak masyarakat LMMDDKT siap membantu memperjuangkan hak masyarakat Dari Nangabuli, Tim Liputan, Tabengal TV Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi Terima kasih